Intro Salam sejahtera bagi kita semua Senang sekali dapat bertemu kembali pada channel kita Pro Senesta Bersama saya Pastor Charles Sebastian Apa kabar saudara-saudari Semoga kita semua tetap dalam keadaan gembira, sehat walafiat Dalam keadaan mempersiapkan diri, menyongsong hari, natal kelahiran penyelamat kita Minggu yang lalu kita sudah memasuki Minggu Gaudete Minggu bergembiralah, bersuka citalah senantiasa Dan pada Minggu Advent yang keempat ini Kita merenungkan cerita yang sangat indah Bagaimana Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya Kunjungan itu membawa perjumpaan Dan perjumpaan itu suatu perjumpaan yang menggembirakan Maria sudah menerima kabar dari malaikat Tuhan Tentang rencana Allah Mengundang dia bekerja sama Dalam satu rencana yang begitu besar Yakni rencana penyelamatan manusia Dan Maria sudah Mengiakan Undangan rencana Allah itu Dia bersedia menjadi ibu Bagi sang Allah yang akan menjelma menjadi manusia dalam kandungannya Dari roh kudus Malaikat Gabriel juga mempertahukan kepada Maria Bahwa saudarinya Elizabeth juga sudah mengandung Dan ini sudah ada pada bulan yang keenam Walaupun Elizabeth pada waktu itu sudah tua dan sudah mandul Namun karena Allah yang berkarya Maka rencananya selalu dapat terlaksana Dan Maria mengunjungi Elizabeth Ketika Maria memberi salam kepada Elizabeth Elizabeth yang mendengar salam itu Tiba-tiba dipenuhi oleh roh kudus Bahkan Bayi yang berada dalam kandungannya Melonjak kegirangan Mendengar salam Kata-kata yang indah itu Dan Elizabeth berkata Mengapakah ibu Tuhanku Datang mengunjungi aku Dan ungkapan berikut dari Elizabeth Berbahagialah orang yang percaya Bahwa apa yang direncanakan oleh Allah Akan terjadi pada dirinya Kunjungan Maria itu Menjadi Perjumpaan yang menggembirakan Kegembiraan itu Bahkan Diungkapkan oleh Bayi yang masih berada Dalam rahim Elizabeth Dan kita semua tahu Kegembiraan itu Berasal dari Allah yang hadir Dalam Rahim Maria Allah yang datang Berkunjung Bayi yang masih Di dalam kandungan Yang bertemu Memperoleh Menunjukkan Ekspresi Kegembiraan Yang besar Inilah Indahnya Cerita Perjumpaan Antara Maria Dengan Elizabeth Saudarinya Saudara-saudari yang terkasih Di dalam kehidupan kita Kita Pasti mengalami Berbagai Visitasi Atau kunjungan Sebut saja Contoh Saya masih ingat Pernah Negara kita Indonesia Mengadakan satu program Nasional Internasional Visit Indonesia 28 Dimana Indonesia pada waktu itu Berusaha Mempromosikan Supaya semakin banyak orang Datang Berkunjung ke Indonesia Dan Wisatawan Wisatawan Manca negara Yang datang Mengunjungi Indonesia Tentu akan Membawa Kegembiraan Karena mereka Membawa Visa Membawa Uang Dan Banyak Usaha-usaha Di Negeri kita ini Akan bangkit Dengan banyaknya orang Yang datang Mengunjungi Negara kita Banyak kunjungan Kunjungan Lain Yang membawa Dampak Yang pada umumnya Dimaksudkan Positif Membawa Kegembiraan Dalam kehidupan Kita Dan Ada satu kunjungan Yang begitu Besar Yang kita Alami Yakni Kunjungan Allah Kepada Manusia Dan kunjungan Allah Kepada Manusia Itu Kita Sebut Sebagai Natal Kelahiran Yesus Kristus Penyelamat Manusia Kunjungan Itu Menjadi Maha Besar Karena Sungguh-sungguh Membawa Kegembiraan Membawa Keselamatan Membawa Kehidupan Karena Allah Sendiri Datang Menjadi Manusia Mengunjungi Kita Untuk Menebus Kita Mengangkat Kita Dari Kekuasaan Kekelaman Kegelapan Dosa Itulah Kunjungan Visitasi Yang paling Besar Bagi Keselamatan Umat Manusia Dan itulah Yang kita Song-song Perayaannya Dalam Masa Advent Ini Sebagaimana Kunjungan Maria Kepada Elisabeth Dan Yohannes Yang sudah Ada Dalam Rahim Elisabeth Membawa Kegembiraan Kunjungan Allah Itu Natal Kelahiran Sang Penyelamat Itu Selalu Membawa Kegembiraan Kepada Kita Dalam Perayaan Tahunan Yang kita Laksanakan Saudara-saudari Terkasih Selama Pandemi Ini Banyak Kunjungan Kunjungan Perjumpaan Perjumpaan Yang Dibatasi Entah Itu Pertemuan Dalam Keramaian Entah Itu Pertemuan Dalam Melaksanakan Ibarat-ibarat Dan Pembatasan Pembatasan Kunjungan Atau Perjumpaan Perjumpaan Ini Sedikit Banyak Mengurangi Kegembiraan Kita Walaupun Kita Berusaha Untuk Tetap Mengadakan Pertemuan Pertemuan Walaupun Dengan Cara Daring Atau Virtual Pada Saat Ini Ketika Kita Bisa Kembali Mengadakan Pertemuan Pertemuan Dalam Ibadat Secara Khusus Kita Menyadari Betapa Kita Bergembira Bertemu Kembali Sama-sama Bernyanyi Sama-sama Memuji Allah Dalam Ibadat Bersama Dengan Saudara-saudari Kita Seiman Coba Kita Lihat Dalam Pertemuan Pertemuan Dengan Para Saudara-saudari Kita Kekiri Kekanan Kedepan Betapa Kita Bergembira Dalam Kebersamaan Untuk Menunjukkan Iman Kita Beribadat Bersama Kepada Tuhan Yang Mengunjungi Kita Juga Masuk Kedalam Hati Kita Begitu Juga Dalam Pertemuan Pertemuan Perjumpaan Perjumpaan Kita Dengan Orang Lain Dimana Kita Berusaha Membawa Kegembiraan Bagaimana Orang Tua Berkunjung Dalam Arti Berbicara Berkomunikasi Dengan Anak-anaknya Dan Sebaliknya Bagaimana Kita Berjumpa Dengan Teman-teman Dalam Satu Kerja Satu Kantor Satu Profesi Bagaimana Kita Menghadirkan Diri Kita Yang Selalu Membawa Tuhan Yang Memberikan Dampak Positif Kegembiraan Kepada Orang Lain Kita Selalu Mengingat Bahwa Tuhan Yang Rela Datang Mengunjungi Kita Dalam Perayaan Ekaristi Bahkan Dalam Setiap Saat Dengan Berbagai Macam Cara Dari Ciptaannya Kita Hayati Dalam Iman Yang Dalam Dan Kita Syukuri Dalam Rasa Terima kasih Dan Kegembiraan Di dalam Hati Kita Itulah Indahnya Persiapan Kita Menyongsong Natal Kelahiran Tuhan Kita Yesus Kristus Bergembira Untuk Merasakan Perjumpaan Yang Menggembirakan Perjumpaan Yang Membawa Keselamatan Perjumpaan Yang Membawa Kepada Penebusan Dan Kehidupan Hingga Disini Saja Permenungan Kita Dulu Untuk Kali Ini Saudara Saudari Kita Lanjutkan Pada Video Dan Pertemuan Pertemuan Yang Menggembirakan Di Kesempatan Yang Lain Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Sajahtera Sajahtera